Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPinti Penerima lama dan baru Ada informasi yang harus diketahui Dan ini terkait pencairan Bantuan PKH dan PPinti Tahap 1 Yang pada hari ini Alhamdulillah Proses pencairannya masih sedang dilanjut Dicairkan secara bertahap Oleh Bang Himbara Kemasing-masing kartu KKS KPM Yang namanya Sudah masuk di dalam Data bayar SP2D Saya doakan bagi KPM Yang belum cair bantuannya Semoga pada hari ini Di daerah anda Semoga ada keberuntungan Menyusul cair Bantuan sosial PKH dan PPinti Tahap 1 Amin Ya Rabbal Alami Dan berikut terpantau Ada KPM untuk di daerah ini Yang baru saja cair Bantuan sosialnya Kira-kira daerah-daerahnya Mana saja Keluarga penerima manfaat KPM Yang sudah terpantau cair Bantuannya pada hari ini Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama Alhamdulillah Proses pencairan Bantuan sosial PKH dan PPinti Tahap 1 Sampai pada hari ini Proses pencairannya Benar-benar masih sedang Dilanjut dicairkan Pada hari ini Sampai malam hari nanti Dan berikut Langsung saja Terpantau ada KPM Yang pada hari ini Baru saja cair Bantuannya Yang pertama ini untuk di daerah Daerah Tanjung Priok Jakarta Utara Alhamdulillah Kartu KKS Bank BNI Sudah terpantau cair Untuk bantuan Sembako PPinti Alokasi bulan Januari Senilai 200 ribu rupiah Kemudian selanjutnya Terpantau kali ini Untuk Bank Mandiri Sudah menyusul cair Kejamatan Bantar Sari Cilacap Jawa Tengah Bantuan PKH Tahap 1 Cair 400 ribu rupiah Alhamdulillah Saya ucapkan selamat Bagi para KPM Yang sudah cair Bantuannya Pada hari ini Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya